hai 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 the hai 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 kadang ya jam sembilan eh kadang ya sejam enggak mesti namanya jam 6 di mana gitu ini sepuluh hari Iya enggak aku kalau enggak pulang ke madu enggak enggak masih sehat ya kalau masanya orang tuba memang kita tempat di sini ya kalau pedes asinnya ya ini ada dua menu yang satu nasi petel yang satu nasi kuning harga standarnya itu Rp7.000 berhubung kita minta lauknya ada telor telor dadar sama telor bulet itu harga Rp9.000 dengan porsi Wow lihat sendiri ya porsinya itu banyak banget dan penuh satu kirim itu penuh dan dapat gorengan dua sama apa ya pokoknya itu luar biasa banyak banget dengan ibunya aslinya Madiun ini dengan tuban apa Madiun tapi ibunya bilang ini dengan tuban soalnya kan yang belikan orang tuban tapi kan yang harus ngikutin itu ngikutin permintaan orang tuban sukanya versi petes langsung kita cobain bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel PH dari kulinaran pastinya kita mau kulinaran yang enak yang murah dan rekomendir banget yuk sini ikutin PH dari kulinaran tetep di channel TH Dali kulinaran tetep di jelajah kulinar lokal di santarayan pasti murah banget hari ini kita mau sarapan di daerah atau di jalan seterang itu ada sarapannya di atas trotoar gitu itu sarapannya rame banget keluar masuk luar masuk pembeli tapi saat ini apa hari ini ketik itu lagi sepi nanti kita mau lihat apa aja sih menunya dan ini ya ini hari minggu hari minggu itu rame ya jalan-jalanan juga rame ini deketnya alun-alun gampang banget nggak apa itu alamatnya gampang langsung aja yuk kita pesen menu spesialnya di sini 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 let's go yuk langsung kita pesen menunya sini itu permisi maaf namanya siapa itu Dermi asli KTP ini Bu Dermi sekarang yang nggak asli apa yang di Kanada Bianti nya ibu mau banyak KTP nya itu gitu kalau asli nama samaran ini Oh Bu Yanti Oh iya iya ibu ini buka jam berapa Bu aku tadi setengah lima sampai nggak mesti kadang ya jam sembilan kadang ya jam enggak mesti enggak mesti ya Allah neng memberi ujan gimana gitu ini setiap hari iya setiapnya enggak aku kalau enggak pulang ke Madiun enggak enggak libur masih masih sehat ini khas Madiun bukan kasih nek ya kalau masanya orang tuban memang kita tempat di sini ya kalau pedes asinnya yang mengikuti tuban ya betul-betul ini menunya apa menunya cuma bulat sama tetar masih kuning juga ada ya ya setiap hari ini nasi kuning nasi kuning sama nasi putri terjala ya 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 mulai harga berapa itu saya semenjak menjalani harga itu 5.000 ada kenaikan yang agak lama itu 6.000 sekarang ini 7.000 terus selama berapa itu lama jualannya dari 33 tahunan aku marung di sini sama di situ kan cebelah ini atau pintar sini terus sejujurnya kan itu tadi malam yang malam gitu berhubung aku sakit anak-anak enggak boleh kalau di sini aja berapa lama ya ada bu nek sekitar 15-17 tahun di sini lama iya bener-bener aku pakai nasi sini sini kalau saya asli sana dan itu bapak iya itu bapak iya itu ibu yang kita mau pesen dua menu iya sama nasi pecel iya iya boleh bu oh iya nasi kuning berapa selesai tiap hari masih yang minimal itu dua kilo yang hari ini hari ini tiga ini tadi soalnya minggu kadang-kadang rame oh iya kalau hari biasa hari biasa dua lebih rame minggu ya iya kadang-kadang kayak hari merah itu masih rame oh iya soalnya sering cuma iya 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 daerah keteran itu rame rame tapi ya emang gimana ya nggak bisa kita narjet rame terus yang nggak bisa lalu nuju ya sepi nuju rame tuh ya semua atas yang semuanya itu yang ada cuma kita minta ya ya ini aja tanggung tanggung ya sama teman iya iya kota lapan kadang ada timun ini tadi kan pasarnya agak itu agak kayak apa ya sepi sepi kayak nggak orangnya banyak yang nggak datang langganannya oh gitu ini pencernya pedes pedes kalau pencernya iya cuman ya cukup bantu pen emang kita selera teman ya nggak laku nanti ya iya bener ya kita harus menemui apa ini iya iya ikutin ke selera kita iya yang makan ini kan tuh kalau saya pas ya orang ini pas gitu aja nggak nggak bisa kalau saya di madu dia juga pedes tapi tapi enggak seberapa pedes lebih pedes dengan ya enggak asin pedes enggak payu bu iya boleh kasih dadah nanti dirasakan iya betul iya betul yang penting itu menyenangkan ini kan ibadah jika sama iya betul ingat berapa kilo per hari ah dua kilo kok yang mesti hari ini hari ini tadi sekilo hanya sekilo iya kemarin kan pesenan Pak PM itu eh masih kuning Jumat berkah oh iya sering bu anak-anak pri itu sering pesen soalnya deket lu ya enggak gitu kayak kayak lain kok yang ini kok ada ada kemajuan anak-anak nih pengen Jumat berkah bu iya 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 ada kemajuan ini kasih telur iya iya biar beda orang tempennya manis Oh ya orang tempen itu sama kayak manis jajah iya kan gila Jawa tuh iya bener kalau saya masak ya cuma tradisi ini bumbu-bumbu ya kita semua ngikutin ngikutin bumbu yang kalau ngikutin Madian karena ayandar Oh kasih bayak ayanya kabuk ini ini bayak erebon biasanya ini tadi kan kosongan kemarin kan aku nggak ada beli hidup Pak Kaji ya kalau ini berapa yang ini ini 99 Oh iya ya Terima kasih ya terima kasih selamat menikmati harga standarnya itu Rp7.000 berhubung kita minta lauknya ada telur, telur dadar sama telur bulet itu harga Rp9.000 dengan porsi, wow lihat sendiri ya, porsinya itu banyak banget dan penuh, satu tirin itu penuh dan dapat gorengan dua sama payah pokoknya itu luar biasa, banyak banget langsung yuk dicobain yang pecel dulu ya saya taruh yang nasi kuning dulu dalamnya masih pecel sama aja ya ada mie, ada apa itu oran tempe, terus ada ada telur, eh bukan telur, ini aduh kebanyakan, ini mau naruhnya ada payah, payahnya banyak banget ibunya baik banget ditambah-tambahin tadi terus ini ada orek tempe orek tempe biasa pedas ya, eh pedas manis ya, ini ada tahu bali dan kawan-kawannya langsung coba yuk cari bagi ini, penuh gorengannya dapet dua, gorengan pelas sama gorengan tempe ya yang ini dapet, yang bukan dapet ini kita minta telur dadar ya kita cobain langsung yuk pecelnya identik dengan ibunya aslinya Madiun identik dengan Tugan apa Madiun tapi ibunya bilang identik dengan Tugan soalnya kan yang belikan orang Tugan jadi kan ya harus ngikutin itu, ngikutin permintaan orang Tugan sukanya versi pedas langsung kita cobain Bismillahirrahmanirrahim beneran, pedas pedas, aslinya pedas berasa bumbunya itu berasa banget ya kencongnya berasa daun curutnya berasa sekali suap itu terasa saya coba kayaknya enak 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 sebentar ya ini saya taruh di mana ini sekali penuh ini ada pelas pelas itu bawan jabong apat pelas satu apat pelas satu tempe-kembar satu tempe-kembar itu tempe tepung harus ini ada mie juga mie biasa ya mie apa mie keriting gitu pokoknya kalau nasi pecel itu identik dengan mie saus dengan korek tempe bali bali juga apa tahu bali pasti dapet semua sama cuma kan semua warung atau penjual kan bedanya di pecel betul sama masakannya ya beda yuk langsung yuk kita jawain ada kembang ada kembang enak penuhnya berasa loh enggak lalu seteng tapi berasa identik bener identik dengan buban ini pedas ini saya cobain apalagi tahu tahu bali ya dapat tahu beli satu saya mau ngambil ini susah enggak soalnya penuh penuh lanjut tahu balinya juga berasa bumbunya itu berasa yang beda loh kalau bumbu berasa sama bumbu yang kebanyakan air biasanya kan enggak ada yang itu berasa kalau berasa biasa yang yang terbiasa itu dapat satu nasi kuning bener ini nasi kuning kosnya juga banyak kosnya harganya sama dan ini nasi kuning ini masih terasa tadi rebitan sama pembeli yang lain harus berbun saya duluan jadi saya dapat ini isinya sama dapat telur satu telur ya tadi kan telur bentar telur bentar ini kuning kuning banyak tapi warnanya itu jreng lebih digelang warnanya jreng langsung coba nasinya dulu soalnya perbedaan penjual di nasi yuk berasa nasinya berasa banget tadi untuk gurihnya dapat daun salam daun jeruk berasa ya oh saya cobain telur ini telur bali ya ini ya iya dapat satu telur lumayan ya dengan hati segitu ya porsinya juga porsi jumbo buat sarapan kenyang ini yuk lanjut balinya masih gak tar pedas ya dapat gorengan dia juga pokoknya full ini piring itu full rasanya belum saya makan ini ada orek sama dapat orek dapat apa emi sama bedanya kan kalau pecel kan emang nasinya beda terus ada pecelnya juga untuk dalam-dalamnya untuk isi-isinya itu hampir sama kan kalau nasi kuning kan kekuri jam ya untuk alamatnya nasi tarapan atau nasi pecel nasi kuning nasi rambut pokoknya ada disini itu alamatnya itu dalam veteran paling gampangnya itu sebelah selatanya kantor BRI dan paling enaknya juga depannya pas itu SDN Titorjo 12 tapi ngebrang adep kebarat nanti pas di trotoar untuk bukanya sendiri itu mulai buka jam 6 sampai habis sekitar jam 9 kadang jam 1 jam habis tergagung dari pembelinya sih ya teman-teman cukup disini video ini jangan lupa subscribe youtube channel THDL Kulineran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah